Ekonom senior yang juga tokoh pergerakan mahasiswa Rizal Ramli meninggal dunia pada selasa malam. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di masa pemerintahan pertama Presiden Jokowi ini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta karena menderita komplikasi penyakit. Rizal Ramli, pria yang pernah menjadi Menteri di Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid dan Jokowi Dodo meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta pada selasa malam. Ekonom senior ini sudah sebulan terakhir dirawat karena komplikasi penyakit yang dideritanya. Rizal Ramli wafat di usia 69 tahun, meninggalkan tiga anak dan dua cucu. Jenazah almarhum dimakamkan rabu ini di pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Rizal Ramli juga dikenal sebagai salah satu tokoh pergerakan mahasiswa yang dikenal gigih memperjuangkan wajib belajar. Beliau tadi meninggal pukul 19.30 di RSCM dan beliau sudah dirawat selama kurang lebih satu bulan di RSCM. Terkait pertanyaan teman-teman soal sakit dan apa itu, memang beliau pernah sakit operasi. Nah karena yang sakit ini dokter ekonomi, yang juga orang pergerakan, beliau tidak terlalu peduli ya. Mas Rizal ini seperti dilahirkan sebagai pejuang. Sejak umur tujuh tahun, beliau yatim piatu bersama neneknya, dia berjuang untuk dirinya sendiri Sampai kemudian kuliah di ITB, di ITB sambil kuliah tetap berjuang untuk kalau sebelumnya untuk dirinya sendiri, kemudian untuk seluruh anak Indonesia. Selama hidupnya, Rizal Ramli menuduki sejumlah jabatan, mulai dari Kepala Badan Urusan Logistik, Bulog, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, serta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya. Johan Teruna dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.